Pondok pesantri Nurfikri yang telah peduli antusias terkait dengan bagaimana untuk meningkatkan kapasitas kepada santri. Jadi bagaimana dalam ketika terjadi bencana bisa melakukan apa dan berbuat apa. Semakin banyak kita sampaikan ilmu ini, semakin banyak juga orang yang selamat, yang bisa kita selamatkan. Pertama, jangan panik. Tenang. Pertama, jangan panik. Pertama, jangan panik. Ya, tetap sampai dan semoga dengan ini semuanya, kita semuanya menjadi lebih paham dan lebih tahu kalau terjadi sesuatu kebakaran misalnya atau terjadi bencana alam lainnya, kita menjadi lebih paham apa yang harus kita lakukan. Cara melakukan dan cara menyelamatkan diri kita tanpa panik. Karena panik dapat membuat diri kita tidak fokus dan tidak tahu cara menyelamatkan diri kita bagaimana dan orang lain. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.